Saya malam ini menyampaikan terima kasih, menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rekan-rekan saya, apokat. Sebabungan! Sebabungan! Karena mereka telah menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, semua 300 apokat teman-teman saya punya kesibukan, tapi mereka mengurupankannya, maka semoga Tuhan Elohim memberkati mereka. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh media, biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara. Yang ketiga, saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai LSM yang datang dari Riau, yang datang dari Sumatera Utara, dan dari mana-mana, hingga terkumpul semua di Bapak Spori, termasuk dari Borneo, dan sebagainya. Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Yang keempat, terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah memberi atensinya bahwa Indonesia harus mendengar hukum. Sip Kamarudin! Sip Kamarudin! Stop kriminalisasi advokat! Stop kriminalisasi advokat! Jadi tidak boleh lagi mengkriminalisasi advokat ya? Sembarang tangkap, sembarang ini, dan sebagainya. Bagaimana ini Polri melindungi si Kosasi? Tiba sekalian adalah menanyakan Kosasi, apakah dia masih di kantor atau tidak? Apakah dia masih mengunjungi kantornya? Apa itu? Ditasmen apa tidak? Karena Presiden, Wakil Presiden harus ditanyakan, apa itu revolusi mental? Harus bisa dijelaskan. Kemudian, Direktur BUNN harus bisa menjelaskan, apa itu akhlak? Akhlaknya BUNN itu dia apa? Akhlak BUNN itu apa? Jangan cuma menang semboyan. Welcome to your channel. QNC. Berdiri kokoh di tengah. Sesuai dengan narasi video saya, seorang dirut taspen, memacari berbagai wanita, ketemu muslim-muslim dia, padahal dia katolik, ketemu kristen-kristen dia, ketemu Hindu-Hindu, ketemu apa namanya yang lain? Jadi yang lain dia, kesannya sentara banget. Itulah videonya, perkataan saya, tapi penyidik, ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 7 sekarang ya? Nah, untuk tidak diterima, bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat, apakah dia pori atau tidak? Mungkin dia dengan dirut taspen. Klaim saya belum diminta keterangan. Anak klaim saya belum diminta keterangan. Super-super klaim saya belum diminta keterangan. Inilah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasik adalah calon daripada yang di bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian, perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan, satu pun. Alasannya, udah saya wujuk-wujuk om, tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik pori membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang, panggil, bukan dibujuk. Kemudian, 29 institusi kepala negara ini, oleh presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait komisi 3, komisi 6. Minta keterangan. Perni menteri belum? Belum. Jadi ada setesan, apa saudara menjadikan saya tersangka? Ya, saudara-saudara yang mencerna. Kita akan ditanyakan ke sana, ke presiden dan kepada menteri-menterinya. Apakah psikosiasi ini, yang kero daripada negara ini? Saya jadi tersangka, saya minta keterangan. Anda sudah minta keterangan ke saya belum? Belum. Sudah minta keterangan anaknya belum? Belum. Sudah minta keterangan saksi belum? Belum. Sudah minta keterangan ini, wanita yang tiga itu? Ya om, udah kutelepon dia, nggak mau. Enak aja benar lo begitu. Jadi Anda menjadikan saya tersangka, hanya merisa saya. Kurang asem. Gitu lho. Periksa dia. Kirim surat. Yang jelas, yang jelas kalian besok minta keterangan daripada presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 3, komisi 6, Krik Thohir. Kenapa ini orang masih direktur? Menteri Keuangan. Mensumasi. Apa namanya itu? Mengancam. Menintimidasi. Dan sebagainya. Istrinya. Diancam. Diintimidasi. Kang, dari proses malam ini, apakah bisa dikatakan polisi tidak profil? Iya, bukan profesional. Kalau profesional, nggak tersangka, sayang. Sampai jumpa.